Sumedang, Kompas.com, Sungai Cikeruh di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Meluap, Senin, 172-2020, sore. Akibatnya, ratusan rumah di dua RW di wilayah Solokan Jarak, Perumahan Puskopat, Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor teradam banjir. Ketinggian banjir di lokasi 50 cm hingga 1,5 meter. Ketua RW 13 Dusun Solokan Jarak, Yayat Wahdiat mengatakan, wilayahnya ini merupakan langganan banjir. Khususnya, tiap hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan Jatinangor, dari tahun 2012 banjir seperti ini, tapi tak ada solusi dari pemerintah. Mereka hanya meninjau ke sini tapi masalah banjir gak tuntas-tuntas, ujarnya kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin Petang. Baka juga, sampah 110 ton di Sungai Cikeruh berhasil dibersihkan, Yayat menuturkan, untuk meminimalisasi banjir, saat meninjau lokasi sebelumnya, Pemkap Sumedang akan membuat kolam retensi di wilayah Cipacing. Namun, hingga saat ini, pembangunan kolam retensi yang dijanjikan tak kunjung ada, banjir di sini terjadi di picu hujan deras sehingga membuat air Sungai Cikeruh meluap. Kalau hanya kolam retensi itu tak akan cukup, harusnya pemerintah itu bangun cek dam, bendungan kecil, di sini, tutur Yayat. Yayat berharap, pemerintah terkait bersinergi dalam mencari solusi, agar ratusan warga di wilayahnya ini tidak terus-terusan menjadi langganan banjir. Kami berharap dari pemerintah itu ada solusi konkret. Karena ini masalahnya sudah jelas karena Sungai Cikeruh yang kerap meluap saat hujan deras, sebutnya. Baka juga, pemandangan tak sedap Sungai Cikeruh saat mengering, tumpukan sampah mengendap kesal wilayahnya kenap banjir. Tersementara itu, saking kesal wilayahnya terus dilanda banjir, warga RW 13 Dusun Solokan jarak, Dadang, 38, memosting suah foto dengan pose bergaya di tengah banjir. Postingan ini pun dibanjiri like dan komentar dari warga lainnya. Dadang mengaku, apa yang dilakukannya ini dipicu ke kesalan warga yang sudah bosan karena wilayahnya kerap dilanda banjir. Habisnya kami kesal, tiap hujan deras pasti banjir. Sudah banyak orang dari pemerintah datang ke sini. Tapi gitu cuma seremonial saja, tak pernah ada solusi konkret buat ngatasin banjir di sini, kata Dadang. Baka juga, Sungai Cikeruh meluap, ratusan rumah di Jatinangor terendam banjir.